Jumat 13 Agustus 2021 Dalam tweetnya, anak dari Abdurrahman Wahid ini mengungkapkan kondisi Garuda Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Akibat pandemi, maskapai kebanggaan kita at Indonesia Garuda mengalami penurunan pendapatan drastis Untuk penghematan biaya, saya memutuskan mengundurkan diri dari posisi komisaris independen Semoga hal ini bisa membantu meringankan Garuda, tulis Yeni Selain itu, Yeni juga menyatakan video dalam tweetnya tersebut Video yang berdurasi 1,30 menit itu berisikan alasan dirinya undur diri dari kursi komisaris maskapai dengan logo burung Garuda ini Hari ini saya datang ke Kementerian BUMN untuk resmi menyampaikan surat pengunduran diri saya dari Garuda Indonesia Maskapai kebanggaan kita semua Memang sedih sekali Tapi ini adalah upaya kecil saya untuk bantu Garuda agar bisa melakukan efisiensi dan menekan biaya-biaya yang mungkin selama ini terus membebaninya Sehingga Garuda kedepannya bisa terus diselamatkan dan bisa mengudara dengan perkasa, mohon doanya ya, ucap Yeni dalam video tersebut Untuk diketahui, Yeni menjabat komisaris independen Garuda Indonesia sejak tanggal 22 Januari tahun 2020 Diangkatnya Yeni Untuk melindungi dan memperjuangkan citra perempuan di maskapai pelat merah tersebut Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!